Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Sehat semuanya? Alhamdulillah kan ini doakan ya Semoga kalian tetap sehat, semangat, ceria Dan tentunya menjadi anak yang solih dan soliha Berbakti kepada kedua orang tua tentunya Terus rajin belajar Eh belum salam Oh iya Halo teman-teman assalamualaikum Aku agar kalian suai ya Kan ini kali ini kita mau cerita aku ini Kali ini kan ini akan berbagi cerita tentang cerita-cerita pendek yang bermanfaat buat kalian semuanya Baik kita mulai dengan cerita yang pertama Yaitu akibat dari ketamakan Tama itu artinya apa sih? Tama itu artinya adalah sombong, serakah Nah serakah ya Baik adik-adik suatu saat ketika ada sebuah pesawat yang berputar-putar di atas bukit Ternyata pesawat itu baling-balingnya sedang mengalami masalah Nah sang kapten atau pilot itu mengumumkan kepada para penumpang bahwa pesawat ini mengalami kerusakan pada baling-balingnya Sambil menunggu diperbaiki mereka berniat untuk menyelamatkan diri Maka dibagikanlah parasut Oh yang untuk itu hanya untuk terjun kayung Betul sekali Kemudian adik-adik yang ada di rumah apa yang terjadi ketika semuanya terbagi Mereka berniat untuk mendahulukan perempuan Terutama ada satu penumpang yang waktu itu sedang hamil Maka disuruhlah wanita itu untuk turun biar dia selamat dulu gitu ya Tetapi ada salah satu penumpang yang sangat tamak Dia tinggi besar gagah bapak-bapak Ho biar aku dulu Kemudian direbutlah parasut itu dari wanita hamil tadi Setelah itu terus ke Nah kemudian dipakailah Dia terjun kemudian merasa bahwa dirinya akan selamat Dia memakai parasut dan langsung terjun Dan di tengah perjalanannya ketika dia turun dari parasut Dia berkata pada dirinya sendiri Aku lah yang akan selamat Biarlah semoga saja Tuhan melindungi mereka Yang penting aku sudah selamat Aduh ikut cenangnya tangak gitu akak Nini Betul sekali Nah pada saat lelaki tadi yang sudah turun Kemudian pilot berserta krunya Ternyata mengatakan kepada para penumpang Bahwa alhamdulillah baling-balingnya bisa diperbaiki Sehingga mereka pun kembali terbang Loh, lho tidak terus Ong lanang itu Iya, bapak-bapak tadi ternyata Yang tamak tadi akibat dari ketamakan tadi Akhirnya tentu saja dia celaka Ditinggal sama pesawat Bukan kakak ya Nggak boleh kakak Nah adik-adik cerita di atas itu mencontohkan bahwasannya Janganlah kita berbuat tamak Kalau kita tamak dan serakah Maka rugi akibatnya Seperti lelaki tadi Dia rugi karena dia terdampar di hutan sendiri Kasiannya nasibnya Kingana ya kak Nini Nah yang penting anak-anak semuanya Adik-adik ada di rumah Janganlah kalian berbuat tamak Atau sombong atau serakah Tetap menjadi anak yang sentun Rendah hati Sekerti Rasulullah Baik itu saja cerita dari kak Nini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh